keboh keboh channel keluarga heboh dari Banyu berkuliner dimana nah jadi warung yang rame itu ada disitu ayo kita lihat apa ya selamat menikmati selamat menikmati sahabat keboh diluar sana untuk berkuliner di malam hari ini jadi ini sudah malam mama heboh tidak masak jadi mama heboh pingin malam ini memanjakan diri memanjakan perut memanjakan keluarga kita cari kuliner-kuliner yang berada di dekat rumah saja tidak usah jauh-jauh kira-kira kuliner apa ayo nanti dimana hati jatuh begitu saya ingin ini gitu kita lihat yuk kita akan memilih mana kira-kira yang enak maknyos untuk memanjakan perut ayo penasaran ikuti vlog kita kali ini ya sahabat keboh jadi begini suasana malam di perumahan kami ya di dekat rumah kami jadi seperti ini suasananya tuh sekarang kita mau cari kuliner dulu mau dinner makan malam ya mari kita mencari tempat untuk makan malam nah kita sudah masuk sekarang di perumahan bagian utara ayo ayo kita mau makan malam dimana mari kita memilih ya beginilah kepadatan tempat tinggal kami pada malam hari jadi kehidupan malam disini seperti ini ya kita mau mau kemanakah diajak oleh papa keboh ayo kita kulinernya dimana iya iya jadi ada yang rame nih kita kita kesana sekarang menunya apa saja yang ada oke jadi kita melok dulu kita muter balik iya di sini banyak tempat makan tapi kita tadi lihat ada yang rame ini di sini mana kah waw aduh padat ya kayaknya ya ada tempat parkir nggak ya nggak ada tempat parkir kayaknya oke kita cari tempat parkir dulu ya nah jadi waw yang rame itu ada di situ ayo kita lihat apa ya kira-kira ini ini tempatnya yang rame tadi kita lihat sahabat keboh ternyata di sini namanya warung meniudi jadi mari kita coba ya jadi mari kita coba ya nah sahabat keboh jadi di belakang raya ini sudah rame orang mulai berdatangan untuk pesan makanan di sini jadi mama heboh itu penasaran apa sih menu yang dihidangkan di sini kita coba ya apakah nanti kakamah heboh ulas apakah sangat recommended seperti itu kita coba-tiba pesan mustahak oke 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 Tapi mana kiri gak berada Tak tahu gimana, gimana Hanya satu yang tak terlupa kamu Jangan lupa segala semuanya, gimana 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 Namanya Warung Makar Men Yudi ya, Men Yudi ya. Di sini menunya apa aja nih, Tri? Di sini tersedia iga bakar. Oh, ada iga bakar, sahabat kebo. Ada nasi kuah balung, nasi kuah balung, nasi campur, ada poti lilit, sampai tutur bagi peneman nasi campur. Oh, seperti itu. Oh, jadi sahabat kebo yang dingin. Ini wilayahnya di mana ya, Nisi? Masih di Dalung ya? Ini Dalung Permai. Dalung Permai. Oh ya, alaman. Jadi sahabat kebo yang tinggal di Dalung, jadi nggak jauh-jauh lagi, di dekat era sini ternyata ada iga babi bakar. Iga babi bakar, nasi campur, ada kuah balung, ada sati lilit, sati tutup babi kecap. Wow, jadi semua babi itu ada suple. Jadi suple itu berarti 100% itu suple babi ya. Jadi kami juga penasaran. Oh ya, sudah berapa lama kira-kira warung ini dibuka? Halo, dari pertamanya, Tahun 2015. 2015 gitu. Dari 2015, saya sempat buka di Dalung, di Dalung sebelah sana, di Dalung sebelah sana, di Dalung. Oh, dari sudah 2015, merintai usaha seperti ini ya? Oke. Di sana dapat, setelah cuma 8 bulan aja. 8 bulan. Setelah itu, ada yang menawarkan catering untuk carian hotel. Iya. Nah, ini dikuti itu selama 2 tahun. Oh, di hotel berarti ya? Gatering di hotel ya. Warungnya tutup. Iya, iya. Karena nggak bisa membagi tenaga. Oh, iya. Lebih selanjutnya, karena pembayaran bareng di hotel agak macet. Iya, iya. Seperti ini ya. Nah, saya lagi buka, gini, buka warung. Daerah sini, saya pediring di sini, cari sama sembunyi, segera tempat. Airnya tempat. Lagi saya ulang penuhnya, hampir sama sih. Tapi, di sini dari tahun 2015. Di sini dari 2017 sampai 2017. Sudah tiga tahun ya? Sudah tiga tahun ya? Sudah tiga tahun ya? Sudah tiga tahun ke sini. Terus sekarang cabangnya ada di sini? Untuk sekarang, belum sih. Mungkin tahun depan, sudah pasti, akan buka si Denpasar. Wah, jadi nanti kami Denpasar ya, sama si Denpasar ya, untuk warung, makan, men, seperti itu. Ini menurut favoritnya apa ini? Terima. Kalau di sini, yang banyak biasanya di cari orang. Speasialnya, sudah bilang, tidak bakar bapinya. Tidak bakar bapinya. Waduh. Karena, enak dan kurang pria. Mas, Mama Hebam mau rasainnya. Jadi boleh kita rasa ya? Ya, sekarang kita mesen itu. Kita mesen, tiga nya. Sama, nasi kua balu. Oh, boleh. Boleh sekali, Mama Hebam. Kak, yang berbau suple-suple ya. Dari itu. Oke, terima kasih. Sudah ini, kita mau mencobanya. Oke, Sampai jumpa, ayo kita rasakan. Seperti apakah rasanya itu. Tidak, yang terlihat. Tidak bisa, Tidak bisa, Sekarang kita menunggu, menunya datang ya, sahabat gemur ya. Ya. ini seperti ini. Ini kuap banu. Ini kuap banunya. Terima kasih. 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 Enak banget. Enak banget. Coba ganti sambal. Ini kita Balungnya ya Balungnya pun empuk Ini Balung itu Menurutakan Kikel ya, mungkin seperti kikel Lepuk kaki bagian kaki Empuk banget Enak banget Masuk Rasanya benar-benar cebok Bagus banget Satenya Cabak cebok Adik Adik pram sih tidak usah menit Apa yang dirasa enak Ini makanannya agak milih-milih adik pram cebok Jadi kalau tidak enak, dia tidak suka Ini sudah habis nasinya Sudah habis Sekarang Mama cebok itu merekomendasikan Ini memang benar-benar makanan Yang mama cebok rasa Enak banget Aduh Sekarang kita rasa Iganya ya sahabat cebok Kita sambilkan dulu Hmm Nah, iga ini makanya harus pakai tangan Tadi tangannya Mbak Ebo sudah cuci sebelumnya Aduh Kita lihat Iganya sedikit Ini Kita makan Aduh Jadi kita cocok Di sambal Mbak cebok Jadi Lihat kita mencabok Tiga nya Sambal Dan nasi ya Ini benar-benar makanan Sambal Yang sangat mamak cebok Rekomendasikan Rekomendasikan Rekomendis banget Silahkan Dicoba oleh Sahabat cebok Dua tangan Tiga nya benar-benar empuk Semua Semuanya empuk Aduh Lihat Sambal Hmm Sikmat apa yang kau dustankan sama Cebo? Jadi, ini benar-benar Hewa recommended banget, enak banget. Kalau kita habiskan, jadi iganya ini sangat empuk, empuk banget, nggak ada keras-kerasnya. Pulang iganya aja langsung terpisah, kemudian kuah balongnya juga nikmat banget. Nasi campurnya, kecapnya, satenya, lawarnya, rupunya, juara-juara. Recommended banget, Mama Hebo sangat merekomendasikan untuk makan makanan ini, benar-benar mantap. Jadi, bagi sahabat Cebo yang suka makanan-makanan sukle khas Bali, khas pulau Bali, khas pulau Dewata, yaitu makanan terutama penghobi daging Bali. Jadi, di perumahan Mama Hebo itu, dari sini, sudah tersedia. Dan Mama Hebo, kayaknya akan rajin deh datang makan di sini, sangat, akan rajin datang makan. Sampai memikmat. Mari kita makan, sahabat Cebo. Dan Mama Hebo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati